ini makanan yang barusan kita pesen makan yang kenyang daging bebek sambal penyet suka banget namanya bebek halo halo guys selamat datang kembali di channel fitri oke sekarang aku sedang berada di taipei main station dan sekarang aku sedang berada di toko indo arema menyediakan berbagai masakan khas nusantara khas jawa masakannya banyak membuat kita selalu kangen dengan keluarga kita di indonesia disini lengkap banget halo guys walaupun hari biasa ternyata buka juga ternyata buka sih tuh guys oke ini menunya ya ingin tahu tahwarung indo di taiwan seperti ini ya jadi tuh dibutuhkan tenaga kerja wanita arena kita coba ini ya kita coba makan dalam yuk halo jadi walaupun hari biasa disini juga tetap buka ada apa aja menu nya kita lihat kesana ya halo 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 guys ini loh warung indonesia yang ada di taiwan jadi gitu tuh walaupun disini ada pientang atau apa tetap aja ya selalu pengen makan khas indonesia siapa yang mau ini ada sayur nangka ada ada hati amsela opor sayur singkong ini babat ya babat tuh rendang-rendang gitu ya saku wah disini juga ada ayam ada ikan yang bakar kamu geprek apa ini ada ayam bakar apa gitu mungkin oh guys ada sambal kacang lelaban gak ketinggalan ya kerupuk sekarang kita mau makan dulu habis makan aku mau lanjut lagi ke Hualien guys oh perjalanan yang cukup jauh dari Taipei Hualien sekarang aku bawa ke Taipei dan nanti ke Hualien lagi aku gak apa-apa demi ketemu saudara papak aku dan adek aku jadi aku rela pergi keliling seharian wah makan sama apa nih sama jengko guys sebelum kalian nonton video ini jangan lupa subscribe dulu dan like, comment, and share di media sosial kalian oke tetap stay tune di channel youtube Fitri Helen Vlogger Taiwan guys oke selama saya di Taiwan saya bakalan nge-vlog apa saja yang ada di Taiwan ya termasuk makanan khas Taiwan ataupun di warung Indonesia ya selamat menikmati selamat menikmati jadi ini hari biasa bukan hari libur kalau hari libur tuh rame banget kalau hari biasa mungkin yang datang pekerja ini ya yang di pabrik yang memang deket juga sekitaran sini lah dan ternyata hari biasa juga di warung indo ini masih tetap buka walaupun sebagian yang lain itu tutup oke poinnya sangat direkomendasikan banget kayak sini toko indo arema ada di lantai diwan ya selamat menikmati selamat menikmati mau dimana mau di luar apa disini disini ya gak apa-apa kemaja nah disini toko indo arema tuh ada di diwan y28 ya ini kalian jangan khawatir disini juga menyediakan berbagai makanan khas jawa khas indonesia kuliner indonesia nusantara yang pastinya kita tuh selalu bikin kangen ya kita pengen makan apa tempatnya juga tempatnya juga luas rapi bersih bikin betah full musik tuh jadi disini jadi disini 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 sama ya sekarang sekarang hari senen aku disini bareng saudara-saudara aku guys sini ada adek aku aku jemput dia di walien dan ada kakak aku yang dibancau kita bertiga ya kita tiga saudara kandung guys gak apa-apa aku nanti senapa pakai-pakai itu apa emangnya banyak tak oh kamunya ngambil ya oh yaudah gak usah soalnya itu yaudah ngambil nasi sendiri sekarang kita waktunya mau makan dulu guys ya karena kita capek juga udah keliling-keliling udah foto-foto thank you yang udah nemenin aku dari pagi sampai sekarang hello mau makan apa nih jengkol nih mereka udah pesen tinggal nunggu pesenan aku bebek bebek itu ya apa namanya itu bebek penyet ini siapa yang jengkol kok dikit banget nasinya tungben emang gak lapar udah dateng guys wow bebeknya aduh aku kemana aja cuci tangan belum mana cuci tangan semuanya boleh 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 lah cuci tangan ini tuh terima kasih terima kasih tunggal banget ya perjalanan 3 jam kamu 3 jam aku 6 jam loh ini nanti balik lagi kekuali pulang keberapa kita nanti mbak besok langsung ke ini san ke bancao san tuh disana juga sama guys gede banget ya banyak tuh luas banget kalau hari libur pokoknya rame banget ini anak-anak Indonesia yang pada libur kerja ini semenjak ada virus aku tuh gak pernah ambil libur lagi padahal sebelumnya setiap bulan pasti aku libur sampai ke Taichung ke Ilan ke belum sempet ya ke Taichung seolahnya jauh padahal kangen disana oke guys nah kita makan dulu terima kasih ya yang udah nemenin dari pagi hingga sekarang jangan bosen-bosen ini makanan yang barusan kita pesen makan yang kenyang makan yang kenyang daging bebek bebek sambal penyet wah suka banget suka banget namanya bebek ini tuh udah tempe sambalnya tuh sambal hijau makan langsung ini makan 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 Ya. 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih 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 telah menonton!